Halo guys, welcome back to my tube channel kali ini akan kita bahas langkah apa saja yang bisa dilakukan bila pasangan anda terlalu egois ya apa kabar anda saya doakan semoga seluruh sehat dan selanjutnya diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun anda berada kaitannya dengan hubungan asmara ataupun hubungan rumah tangga anda tentunya setuju bahwa hubungan yang harmonis akan terbentuk bila antara pasangan bisa saling pengertian latas bagaimana jika pasangan kita tidak seperti itu pasangan kita memiliki sifat yang egois hanya mementingkan dirinya sendiri dan maunya dituruti saja kalau keinginan yang tidak keturutan dia marah, lama-lama anda pun merasa bisa dijadikan bagus saja ya bukan dianggap sebagai pasangan yang setara dan perasaan ini sudah pasti sangat melelahkan untuk kita untuk itu, kali ini kita akan membahas langkah apa saja yang dilakukan bila pasangan kita ini egois dan terlalu menginginkan menang sendiri ya oke langsung saja langkah yang pertama anda perlu berbicara secara terbuka dengan pasangan sampaikan apa yang membuat anda merasa tertekan dan merasa tidak nyaman ya karena masalah ini tidak selesai begitu saja bila anda hanya diam tanpa memulai perbicaraan meskipun begitu mungkin anda sangat jengkel tidak perlu memakai emosi ya hindari perdebatan bicarakanlah baik-baik kemudian langkah kedua sebisa mungkin kita cari tahu apa yang menyebabkan keegoisan ini terjadi terutama bila tadinya si dia tidak punya sifat semacam itu dulunya selalu rela berkorban dan siap membantu ini tandanya ada sesuatu yang terjadi pada permasalahan yang sering dihadapi ya seringnya pada pasangan yang berjarak usia terlalu jauh penyebab keegoisan ini adalah karena tingkat kedewasaan yang tidak sama atau justru karena anda terbiasa menuruti semua yang pasangan minta sehingga lama-lama pasangan menuntut anda untuk memenuhi keinginannya lanjut untuk yang ketiga buatlah batasan orang yang memiliki sifat egois tidak bisa sembuh dalam semalam butuh waktu untuk berubah menjadi lebih baik karena selama proses ini berjalan buatlah batasan mana yang perlu perilaku yang anda torelirir mana yang tidak batasan ini diharapkan bisa membantu pasangan untuk menyadari bahwa permintaannya ini tidak berlebihan ya kemudian untuk yang terakhir keturutilah keinginannya tapi hanya untuk hal-hal yang baik saja ya hal-hal yang bersifat kebutuhan bukan yang dasarnya sekedar keinginan jangan sampai lantas semuanya dituruti jangan sampai merugikan diri anda sendiri ya berhadapan dengan pasangan yang egois memang butuhkan kesabaran yang lebih tetapi bila anda yakin dengan pasangan yang sungguhnya baik maka bisa memperbaiki diri anda maka tidak ada salahnya ya anda berupaya untuk menjaga hubungan ini bila Tuhan mengendaki bukan tidak mungkin hati pasangan akan terketuk dan berubah secara perlahan itulah kurang lebihnya 4 langkah yang bisa kita lakukan untuk menghadapi dengan pasangan yang egois atau menghentikan dirinya sendiri semoga bermanfaat untuk anda saya doakan untuk kelanggang hubungannya sampai disini saya cukupkan terima kasih banyak yang menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya dan salam rahayu